Halo guys, kembali di channel Clayman. Di sini akan membahas satu glitch yang dapat membantu kita untuk dapat mengerjakan punch card dengan lebih mudah. Punch card yang akan dibahas pada hari ini adalah punch card finder skippers, yang tugasnya adalah untuk mencari rare chest. Trick untuk melakukan punch card yang satu ini adalah menggunakan mode solid gold yang baru di fortnite ini. Karena di mode solid gold ini semua chestnya adalah rare chest. Perlu kita ketahui kalau semua pemain di solid gold ini adalah pemain asli, dan juga semua sejarahnya adalah senjata legendary, maka akan lebih susah untuk kita dapat bertahan di hidup. Jadi jangan kaget jika langsung mati seperti ini. Ini. Karena saya merasa kalau saya live match akan mengganggu permainan teammate saya, maka saya akan downfill agar saya tidak ada teammate-nya. Ini juga. Masih ini. Tapi dengan pelan-pelan nanti juga akan bisa mengerjakan punch card-nya. Apalagi ini. Tapi pada akhirnya saya menemukan cara yang tercepat. Jadi di cara ini, kita akan turun di rikit-rikit. Yang di situ kemungkinan besar adalah sepi, tidak ada orang. Dan di sana juga lumayan banyak chest. Sekitar ada 14. Dan jika beruntung, bisa pergi ke pulau sebelahnya dan mendapatkan lebih dari 14 chest. Dan kalian juga harus tahu letak-letak chestnya yang bisa kalian lihat sekarang. Karena di sini sepi, saya tidak akan memiliki waktu saya untuk mengambil senjata-senjata yang bagus. Saya hanya akan membuka chestnya dan tidak mengambil senjatanya. Pastikan untuk mengambil semua chest. Jika kalian mau, kalian bisa membuka unbox juga. Jika kalian mau, kalian bisa membuka unbox juga. Dan akhirnya kita bisa menyelesaikan punch card finders keepers. Dan akhirnya, punch card finders keepers sudah selesai. Dan perlu diingat, Kiar tidak tahu kapan mode solid gold ini akan hilang. Dan mungkin jika sudah hilang, Kiar tidak bisa melakukan cara ini lagi. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton videonya sampai di akhir. Jika kalian punya saran untuk video kedepannya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih. Selamat menikmati.